Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Dendarmawan sami selaku pelaku ripertas kali ini saya akan menjelaskan tutorial ringan tentang pembetulan resleting atau preparasi resleting dengan alat sederhana yang kalian miliki banyak yang tanya soal hal tersebut karena banyak yang terjadi adalah seperti itu baik maupun di rumah maupun di jalan dengan kondisi kita membawa tas tasnya membuka resletingnya membuka sendiri atau resletingnya aus nanti saya akan jelaskan cara tutorial singkat dengan alat sederhana yang ada di sekitar yang bisa kalian temui seperti tang mari kita simak videonya dari awal sampai air biar kita dapat manfaat dari video tersebut yuk kita lihat videonya ini saya akan mempraktekkan tutorial memperbaiki resleting tas dengan alat sederhana yaitu pakai tang atau catut yang pertama ini resletingnya gigi plastik yang aus bagian depan ini resleting utamanya ini yang resleting gigi besi ini saya coba perbaiki dengan tang dengan cara seperti ini kita tekan di bagian pangkal kepalanya yang biasanya aus itu kepala tapi kita cek dulu sebelum kita perbaiki kita cek dulu apa rail jeepernya ini baik-baik saja atau sobek kita bisa cek dulu kalau aman memang yang rusak aus itu di bagian kepala jeepernya seperti kepala ini kita coba dipraktekkan dulu di resleting yang gigi besi kita tekan di bagian belakang presisi kanan dan kirinya coba kita lihat bisa balik nutup lagi tapi ini hanya bersifat sementara ya kalau pengen awet kepalanya ini diganti kalau saya ini sebagai profesi perbaikan tas tetap saya ganti supaya biar tahan lama kalau sifatnya kita sementara bisa di dengan diperbaiki dengan tang dengan cara menekan di bagian pangkal jeepernya di bagian belakang ini ya hasilnya seperti ini contohnya ini untuk resleting gigi besi yang yang kedua ini jeepernya gigi atom gigi balik atau nama apa namanya ke resleting waterproof ini kita coba dengan menekan di bagian pangkalnya juga kita utamakan di posisi awal jangan di tengah-tengah ketika melakukan penekanan usahakan kepala jeepernya di posisi pangkal kita coba jangan menekannya terlalu kuat kalau udah lapuk malah bisa patah tuh bisa balik seperti semula tapi saya tekankan lagi ini sifatnya sementara bukan bisa dipakai jangka panjang salah satu cara ini bisa dimanfaatkan kalah mendesak kalau sebab saya sarankan apabila dekat ke tempat reparasi lebih baik diganti aja untuk sekianlah tutorial singkat yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila kalian memiliki cara lain untuk memperbaiki resleting tersebut silahkan berbagi informasi di bawah di kolom komentar apabila ada pertanyaan juga silahkan komen di bawah supaya saya jelaskan di video selanjutnya tak lupa saya minta dukungannya dengan cara subscribe like dan share sebanyak-banyaknya biar saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih